Intro In Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gbiru Wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayi'ati a'malina Mayyahdihillah fahu'al muhtadi wa mayulil falaha diyalah Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du Sahabatullah, Alhamdulillah, puji dan syukur Kita panjatkan kehadirat Allahi Rabbi yang hari ini InsyaAllah mudah-mudahan Allah masih memberikan kesempatan kepada kita Supaya kita terus dalam keadaan sehat juga afiat dan penuh dengan keberkahan Tak terasa kita sekarang sudah memasuki bulan Ramadan Yang mudah-mudahan Ramadan kali ini Ramadan penuh istimewa Karena Ramadan kali ini di tahun 1441 Hijriyah Kita oleh Allah diberi musibah Mudah-mudahan musibah ini juga membawa keberkahan pada kita Dan ada hikmah di dalamnya Sahabat yang dirahmati Allah Kali ini saya Imas Karyama Da'inya PW Persisi Jawa Barat Akan menyampaikan tentang bagaimana Trik-trik atau tips-tips supaya anak-anak kita Yang baru belajar sahum Tidak merasa lelah Atau tidak merasa jemuh Atau bahkan tidak merasa terang Ada satu hal yang akan saya sampaikan Pada pemirsa Arisalah TV Rasulullah SAW pernah bersanda Ini Rasulullah bertanya pada para sahabat Jadi Rasulullah bertanya Jadi sahabat menjawab Ya Rasulullah bertanya lagi Sahabat menjawab Ini sebuah dialog yang luar biasa Antara Rasulullah SAW Dengan para sahabat Jadi Rasulullah bertanya ini Dalam sebuah taklim pada para sahabat Kata Rasulullah Apakah kalian tahu Siapakah orang yang disebut mandul Kita sudah tahu biasanya Kalau orang yang disebut mandul itu Pertanyaannya Siapa orang yang disebut mandul Pasti jawabannya dia yang tidak punya anak Biasanya seperti itu Ini saya sudah nikah nih Sudah tiga tahun Sudah dua tahun Sudah dua tahun menikah Tapi tidak punya anak Nah itu biasanya disebut mandul Para sahabat menjawab Orang yang mandul adalah Orang yang tidak memiliki anak seorang pun Jadi sama ternyata Jawaban kita dengan jawaban masyarakat Atau para sahabat pada waktu itu Jadi sahabat juga sama Jawabannya adalah Yang disebut mandul itu adalah Seseorang yang tidak punya anak satupun Jadi tidak punya anak seorang Rasulullah kemudian berkata Bukan Jadi orang yang mandul itu adalah Orang yang tidak ada Seorang pun dari anaknya Yang soleh Nah itu mandul Jadi anaknya banyak Kalau dalam bahasa sunama barongkiakan Tapi tidak satupun Anaknya yang memberikan manfaat Atau memberikan keberkahan Inti nama Tidak ada satupun anaknya yang soleh Kemudian Rasulullah salallahu wa salam Bertanya pula Siapakah yang disebut orang pangkir? Yaitu orang yang tidak memiliki kekayaan Jadi sama dengan kita Ketika sahabat ditanya oleh Rasulullah Siapakah orang yang pangkir? Para sahabat juga menjawab Jadi orang yang tidak memiliki kekayaan Rasulullah kemudian berkata Orang pangkir adalah Orang yang banyak harta Tetapi ketika mati Tidak ada sedikitpun yang bermanfaat Untuk kepentingan agama Dari hartanya tersebut Tadi saya sampaikan Ini hadis riwayat Bukhari Juga hadis riwayat Di sini jelas intinya Dari hadis ini ternyata Yang mandul itu bukanlah seseorang Yang tidak punya anak Tapi punya anak Anaknya tidak membawa keberkahan Atau tidak membawa manfaat Atau anaknya tidak Dan yang kedua Inti dari hadis ini adalah Seseorang yang disebut fakir Bukan berarti dia tidak punya harta Tapi dia punya harta Akan tetapi Hartanya tidak bermanfaat Untuk kepentingan orang banyak Atau untuk kepentingan Islam Sahabatillah Yang dirahmati Allah Pemirsa Arisalah TV Dimanapun Anda berada Dan Para pendengar yang berbahagia Banyak yang bertanya Gimana caranya Supaya kita punya anak banyak Tapi anak itu bermanfaat Jadi tidak masuk kategori Mandulat Apalagi sekarang Memasuki bulan rokdo Nah ada ternyata tips-tips Atau kiat-kiat Trik-trik Bagaimana supaya Anak-anak kita Mau ikut kita Menjalankan ibadah-ibadah Termasuk pada saat ini Ibadah di bulan Ramadan Bukan hanya sahum Tapi ibadah-ibadah yang lainnya Nah Di antaranya adalah Yang akan saya sampaikan Agama itu kan Dogma ya Bahkan di dalamnya itu Penuh dengan aturan Bahkan moral Karena disebut juga Agama itu sebagai Kompasnya moral Jadi Kalau kompasnya sendiri ngaco Berarti hal-hal lain itu Akan ikut terbawa Kacau juga Nah Sahabat yang dirahmati Allah Pemirsa Ar-Risalah TV Dimanapun Anda berada Mudah-mudahan hari ini Kita berbahagia Karena hari ini Luar biasa Kita dikelilingi Oleh anak-anak Yang soleh Insya Allah Amin Ya Allah Ya Rabbah Jadi apa saja nih Tips-tipsnya Supaya anak-anak kita Bisa menjalankan Ibadah di rumah Kita Dalam keadaan tenang Juga semang Apalagi sekarang Masuk ke Bulan Ramadan Di antaranya adalah Mulailah Menanamkan agama Pada anak-anak itu Mulai dari hal Yang paling kecil Tidak masuk dulu Pada hal sholat Tidak masuk dulu Pada ranah saum Tapi justru masuk dulu Pada hal-hal kecil Apa Contoh Ketika dia masuk Kamar mandi Nyalakan listrik Lampu Kemudian Masuk Melalui Pintu kamar mandi itu Dengan menggunakan Kaki kiri Nah Ketika keluar Menggunakan kaki kanan Otomatis Kalau dia sudah hafal Doanya Dibaca sekeras-kerasnya Jadi tidak Dengan bisik-bisik Itu hal yang Paling mudah Kemudian Apa yang dilakukan Hal yang paling mudah Jangan lupa Matikan lagi Lampunya Matikan lagi listriknya Itu hal-hal mudah Atau Misal Ketika terdengar nih Suara Adam Anak lagi main gadget Anak lagi Main HP Kemudian kata ibunya Matikan dulu ya Nanya Gadgetnya HPnya Terdengar nih Suara Adam Atau lagi Dia lagi nonton TV Matikan dulu TVnya Atau Kecilkan dulu Suaranya ini Terdengar ada Udu Yuk Baru Nah itu Hal-hal kecil ya Masih banyak Hal-hal kecil lagi Yang itu Bisa dilakukan Ketika kita Mengenalkan Agama Pada anak-anak kita Terkhusus nanti Babsau Jadi tidak dengan Pemaksaan dulu Nah Kemudian Apalagi nih Yang kedua Yang kedua adalah Ajarkan Agama Sesuai dengan Usia anak itu sendiri Kenapa Disesuaikan dengan Usia anak itu sendiri Berarti Tidak Memberatkan Tidak dengan Galak Atau kalau dalam Bahasa Sunda Tidak dengan Popolotot Apalagi Sosoromo Nah Disini Tidak Terkesan Terburu-buru Menyampaikan Agama Pada anak-anak Tanpa Anak-anak Mengetahui Terlebih dahulu Apa itu yang dimaksud Dengan agama Atau dogma Yang berlaku Di rumah Atau Yang sudah Disyariatkan Dalam Islam Nah ini Misalkan Nanti Anak-anak Ketika Belajar sholat Itu tidak disuruh Tapi justru diajak Uduk yuna Jadi jangan Uduk Uduk yuna Sholat yuna Sampai usia berapa Sampai usia berapapun Termasuk Nanti Hati-hati Di usia 12 tahun Itu anak Masa transisi Misalkan Kita langsung Mendelar sajadah Dan mengajak Anak-anak Hayuk Sholat yuk Nah itu ya Nah itu sampai terus Dan terus sampai Anak-anak menjadi Sebuah Kebiasaan Nah ini Mudah-mudahan Kita tidak Salah-salah Jurus nih Dalam Menyampaikan Agama ini Pada anak-anak Sehingga anak-anak Merasa terkekang Atau nanti Bahkan di ujung Saya akan menyampaikan Jangan Anak-anak itu Menjadi Ketakutan Karena agama Yang kita Kemudian Bagaimana Yang ketiga Yang ketiga adalah Supaya kita Mampu memberikan Contoh yang baik Di rumah Itu belum masuk nih Pada sahum ya Contoh memberikan Hal yang baik Di rumah Nah Beberapa teori Ketika dengan Contoh Atau uswah Itu juga dilakukan Oleh Rasulullah Ini adalah Cara yang Paling tidak Hanya mudah Tapi juga Efektif Efisien Bagaimana kita Menyampaikan Hal-hal yang baik Termasuk Di dalamnya Agama Bahkan terkhusus Sahum Kita sampaikan Pada anak-anak Itu Melalui Memberi contoh Di rumah Contoh Misalkan Ketika Mau minum Ya Sampaikan pada Mereka Ayo nak Duduk nak Sambil kita Memberikan Fasilitas Kursi Didekat Dispenser Mau minum Bu Mau minum Bunda Mau minum Ayah Mau minum Nenek Nah Kita sampaikan Pada anak-anak Ini nak Duduk nak Di kursi Jangan sampai Kita menyuruh Mereka untuk Minum Sambil duduk Tapi kita sendiri Tidak memberikan Fasilitas Untuk Duduk Anak Tersebut Ini nak Duduk nak Kemudian kasih Gelas Atau cangkir Kemudian Kita kasih air Bahkan Itu hal yang Paling mudah Tapi ternyata Banyak orang-orang Yang merasa sulit Sehingga anak-anak Tidak menjadi Sebuah kebiasaan Minum Menjadikan Ibadah Bahkan Satu tegukan Itu adalah Satu tiket Sudah Maka bilang Pada anak-anak Bismillahirrahmanirrahim Nak Jangan lupa Adeknya Bismillahirrahmanirrahim Kalau dalam bahasa Sudah Jangan lupa Bismillahirrahmanirrahim Kemudian anak Minum Kemudian kita Kasih tahu Nak Kalau minum Jangan bernapas Dalam gelas Jangan bernapas Di dalam Cangkir Nah Ya karena Nah itu Nanti suatu saat Kita sampaikan Hal-hal yang Memang itu Disesuaikan Atau disyariatkan Oleh Agama Islam Sesuai dengan Hadis yang Kita miliki Yang kita baca Yang kita kuasai Yang kita paham Misalkan Nah anak La tashroqo iman Dilarang minum Sambil berdiri Nanti ada Hadis-hadis yang lainnya Atau bahkan Nanti Biasakan pada Anak-anak itu Memberi contoh Misalkan Di rumah itu Kita berbagi Karena di Ramadan ini Ramadan disebut juga Bulan berbagi Kita sampaikan Pada anak-anak Ya Ini nak Mama ngasih ini nih Coba kasihkan nanti Ke tetangga kita Jadi Bukan kita yang memberikan Tapi justru Anak-anak yang Oleh kita diberikan contoh Nak Ini mama ada uang nih Sedikit Coba kasihkan itu Ke tetangga kita Yang dia Kesulitan untuk Mencari Makan Apalagi untuk Buka Dalam keadaan Sekarang kita Sedang diuji oleh Wabah Atau virus ini Nah itu Misalkan Bagaimana cara Memberikan contoh Yang baik Di dalam rumah Atau ketika Dia mau tidur Ayo nak Wudu dulu Jangan sampai Seperti kita dulu ya Orang tua kita dulu Menyampaikan kepada kita Ayo pipis dulu Sehingga sekarang Seusia saya Yang kebayang itu Pengen pipis terus ya Karena di otaknya itu Sudah disetting Tapi seusia anak-anak kita Sesuai dengan hadis Yang disampaikan oleh Rasulullah Sebelum tidur itu Wudu dulu Otomatis Kalau kita wudu Pasti Di dalamnya itu Akan pipis dulu Jadi wudu Kemudian kita Melakukan Salat witir Dan membaca Beberapa ayat Al-Quran Berbalik ke sebelah Kanan Kemudian kita Berdoa Jangan sampai Anak-anak Tidak hafal Doa Mau tidur Yang Allahumma Bismika Amut wa ahya Atau Allahumma Bismika Ahya wa amut Tapi kalau Seusia kita Saya lagi-lagi Dan terus Menyampaikan Pada ibu-ibu Dimanapun Jangan lupa ya Bapak-bapak Doa mau tidur Kita itu Bukan Allahumma Bismika Amut wa ahya Atau Allahumma Bismika Ahya wa amut Tapi Ada doa-doa Yang memang Dihususkan Bukan hanya Doa yang tadi Tapi Allahumma Ini Aslam tu nafsi Ilaika Wa fawatu Amri Ilaika Wa alja Tu zohri Ilaika Rogbatan Warohbatan Ilaika Lama Ja'a Walaman Jaminka Illa Ilaika Amantu Bikita Bikaledi Anzata Wabin Nabi Bikaledi Arsata Saya ini Doa ini Terus-terus Saya ulang Di beberapa Kesempatan Karena Ternyata Banyak sekali Bapak dan Ibu Belum hafal doain Nah bagaimana Anak-anak Supaya Terbiasa Melakukan Doa Atau Menyampaikan Doa Atau Berdoa dulu Ketika dia Mau Beraktifitas Tidur Di malam hari Nah Pemirsa Aris Salah TV Dimanapun Anda Berada Dan Ikhwan Akhwat Vila Mudah-mudahan Kita bisa menjadi Contoh Bagi Anak-anak Yang kita Cintai Selanjutnya Setelah kita Memberi contoh Pada anak-anak Kemudian Apa yang harus Kita lakukan Supaya Anak-anak Kita Terbiasa Dengan Agama Yang kita Anud Agama Islam Lebih jelasnya Jadi Jangan Gunakan Agama Untuk Menakuti Anak-anak Jangan Menggunakan Agama Untuk Menakuti Anak-anak Contoh Misalkan Kan ada Ketika Kita Masuk rumah Itu doanya Bismillah Wala Jena Wa Bismillah Huro Jena Wa Allah Rabbana Tawakana Kemudian Kita Mengucap Assalamualaikum Ketika Masuk rumah Kemudian Ketika Keluar rumah Ada Bismillah Tawakaltu Allah Laha Wala Kuwata Ila Bila Nah Ada kan Salah satu Hadis Yang mengatakan Ketika Seseorang Masuk rumah Tanpa Mengucap Assalam Maka Setan Akan Bermalam Di rumah Kita Nah Ini Jangan Takut-takut Yang ke Anak-anak Ayo Kalau Nggak Baca Doa Nanti Setan Hinep Di kamar Kamu Jadi Anak-anak Takut Ini Jangan Terlalu Dia Tidak Membaca Doa Misalkan Dan Kita Takut-takuti Awas Kalau Nggak Baca Doa Masuk Kamar Mandi Di kamar Mandi Ada Setan Walhani Yang Nemenin Kamu Makanya Kamu Jangan Terlalu Lama-lama Di kamar Mandi Jadi Terlalu Ditakut-takuti Seperti itu Atau Misalkan Terlalu Ditakut-takuti Dengan Neraka Lebih Bagus Untuk Anak-anak Bagaimana Kita Memberikan Reward Bahkan Justru Anak-anak Merasa Betah Beribadah Karena Kita Selalu Menyampaikan Hal-hal Baik Dan Menyampaikan Reward Yaitu Sudah Jadi Tidak Terlalu Takut-takuti Jangan Gunakan Agama Untuk Menakut-takuti Anak-anak Supaya Anak-anak Soleh Menurut Kita Padahal Justru Itu Hal Yang Tidak Bagus Bagaimana Kalau Poin Satu Poin Dua Poin Tiga Bahkan Poin Empat Tadi Itu Masih Mentok Baru Kita Cari Bantuan Guru Agama Yang Kompeten Tidak Asalah-asalah Contoh Misalkan Bagaimana Supaya Anak-anak Bagus Dari Sisi Tahsin Dan Tajwin Berarti Kita Harus Mendatangkan Atau Menghadirkan Minta Bantuan Seorang Guru Yang Memang Mampu Atau Representatif Di bidangnya Atau Misalkan Anak-anak Bagaimana Apakah Kita Sudah Ngetes Budu Anak-anak Kita Solat Kita Bahkan Nanti Sahum Anak-anak Apakah Sudah Sesuai Dengan Yang Disyariatkan Oleh Allah Dan Diperintahkan Oleh Rasulullah Jangan-jangan Belum Anak-anak Budunya Belum Betul Kemudian Solat Belum Betul Belum Sempurna Nah Kita Kalau Tidak Bisa Maka Kita Harus Mendatangkan Guru Atau Guru Agama Yang Representatif Juga Sesuai Dengan Apa Yang Dibutuhkan Oleh Anak-anak Seusianya Nah Ini Tips-tips Tadi Bagaimana Supaya Anak-anak Kita Menjadi Anak-anak Yang Soleh Karena Salah Satu Ciri Kebahagiaan Dunia Ini Adalah Ketika Kita Memiliki Anak-anak Yang Soleh Dan Soleh Sekali Lagi Saya Ulang Apa Yang Harus Kita Lakukan Tips-tips Tadi Agar Anak-anak Mampu Melaksanakan Agama Sesuai Dengan Usia Anak-anak Tersebut Mudah-mudahan Anak-anak Kita Soleh Dan Soleh Yang Pertama Apa Tadi Berikan Ajaran Agama Sesuai Dengan Usianya Yang Kedua Mulai Dari Hal-hal Yang Paling Kecil Yang Ketiga Memberikan Contoh Yang Baik Di rumah Sebagai Uswa Kemudian Yang Keempat Jangan Gunakan Agama Untuk Menakut-nakuti Dan Yang Kelima Adalah Hadirkan Atau Datangkan Guru Agama Sesuai Dengan Yang Kita Butuhkan Juga Para Guru Representatif Ikhwat Ahwat Vilah Yang Dirahmati Allah Dan Mudah-mudahan Hari ini Kita Betul-betul Diberikan Kebahagiaan Oleh Allah Mudah-mudahan Nanti Kalau ada Pertanyaan Boleh Disampaikan Ke Aris Salah Tipi Demikian Yang dapat Saya Sampaikan Tidak Lupa Kita Sama-sama Berdoa Rabbana Hablana Min Azwajina Wazurriyatina Urrata A'yun Waj'alna Lilmutaqina Imam Rabbi Awzi'ni An Ashkura Ni'matakallati An Amta'alaya Wa'ala Walidayya Wa'an A'amala Salihan Tarudahu Wa'adkhilni Birahmatika Fi Ibadika Salihim Akulu Kau Lihada Wa Astagfirullah Li Walakum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salihan Kau Fungi Arjani Kau Terima kasih.